Pertama, selamat bertugas untuk 4 PCS, 1 PCS. 4 Pejabat Eselon 2 Pemerintah Provinsi, Pemprov, Sulsel ditunjuk menjadi Penjabat Sementara, PJS. Keempat nama tersebut yakni Andi Arwin Aziz sebagai PJS Wali Kota Makassar. Andi Arwin Aziz merupakan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Sulsel. Lalu ada nama asisten 1 Pemprov Sulsel Muhrashid. Muhrashid menjadi PJS Bupati Bulukumba. Berikutnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jaya Dinas. Informasinya Jaya Dinas menjadi pemimpin Sementara Lung Timur. Kemudian ada Kepala BBBD Sulsel Amson Padolong. Amson dikabarkan terpilih menjadi PJS Bupati Toraja Utara. Selain itu, Jabatan Penjabat, PJ, Bupati Sinjai juga berganti. Fasul falah diganti oleh Andi Jefrianto Asapa. Paman Calon Wali Kota Makassar Andi Seto Asapa. Keempat PJS ini dikukuhkan PJ Gubernur Zudan di Rujab Gubernur Sulsel pada Selasa, 24 September 2024. Sementara khusus Andi Jefrianto prosesinya pelantikan oleh Profesor Zudan Arief Fakrulo. Mengangkat Andi Jefrianto Asapa Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai menjadi penjabat Bupati Sinjai. Jekata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Hidam Kadir membacakan surat keputusan SK. Para penjabat ini mengikuti seluruh prosesi dengan penuh khidmat. Sumpah dan janji jabatan pun dilantangkan di hadapan PJ Gubernur Profesor Zudan. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab diberikan. Jekata Profesor Zudan. Mereka akan mulai bertugas di daerah masing-masing. Diketahui, Wali Kota Makassar Ramdan Komanto Maju di Pilgub Sulsel. Sementara kursi wakil Wali Kota Makassar kosong sejak Fatma Wathirus dimundur pada pilek lalu. Di Luw Timur, Budiman dan Akbar Andi leluasa kembali berpasangan Maju Pilgub. Pasangan ini mendapat dukungan dari PDIP, Golkar, Gerindra, dan PPP. Sementara di Bulu Kumba, Andi Uta dan Edi Manaf berpasangan lagi Maju memimpin Buta Pandrita Lopi. Di Toraja Utara justru berbeda. Bupati Yohanis Basang akan melawan wakilnya sendiri Frederick Palembon. Yohanis Basang Maju menggandeng Martin Rante Tondok didukung Golkar dan Perindo. Sedangkan Frederick Palembon menggaet Andrew Branch silambe Maju kontestasi pilkada. Pertama, selamat bertugas untuk 4 PCS, 1 PC, dan 1 yang diperpanjang. Jadi hari ini ada 6, 4 PCS, 1 PC baru, dan 1 PC yang diperpanjang. Saya berharap semuanya bisa melaksanakan tugas dengan paripurna. Melaksanakan sebagaimana yang sudah dibacakan tadi dalam keputusan masing-masing. Ada sedikit perbedaan. Kalau PC itu kepala daerah definitifnya sudah nggak ada. Kalau PCS, kepala daerahnya sedang cuti karena sedang maju kampanye. Nah, waktunya juga lebih pendek, hanya 2 bulan untuk PCS. Kalau untuk PC sampai dilantik kepala daerah yang terpilih atau sampai ada tugas lain dari Menteri Dalam Negeri, dari Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Tapi secara tugas, sama saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.